Qiyas al-Aqs Qiyas al-Aqs Yaitu menetapkan lawan hukum asal Qiyas al-Aqs Lil-Fara'i Terhadap Farahnya Jadi lawannya Yang ditetapkan Dari hukum asalnya Lawan hukum asal Liwujudi naqidi illati hukmi al-aslifi Karena adanya Illa Yang bertentangan Dengan hukum asalnya Dan maka Hukum Farahnya apa? Kiri Dan hukum Farahnya belakang Dan mereka mempermisalkan yang demikian Dengan sabdanya Nabi SAW Salah seorang kalian ketika bergaul Dengan keluarga kalian itu sadakah Ya Walau maka Mereka bertanya Ya Rasulullah Ayati ahaduna syahwatahu Wa yakunulahu fiha ajrun Apakah salah seorang kami Ketika mendatangi syahwatnya Mendapatkan pahala Ya Mereka fikir Ya Yang difikirkan oleh para sahabat Bahwa Ala Itu bisa didapatkan dengan Cara berletih-letih A Ya Tapi ini Ya Yang sesuai dengan syahwat Ya Dalam artian Sondongnya kesitu Iya Lebih Ya Bahkan mungkin Menahan diri dari itu adalah Suatu yang Yang sulit bagi mereka Ini sudah syahwat Dia merasakan kesenangan Dengan pergaulan tersebut Kok dapat pahala Nah Dari sini Akhwanifidin azakumullah Menjelaskan pada antum bahwa Syariah islamiyah Ya Laisafiha tatlif Ya Atau akhzaruha samha Sesuatu yang 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 Bukan Tidak terdapat Padanya beban Kalau karena itu Syekhulislam Timur rahimahullah Ya Farih Ayusamma Al-insanu Alladhi yukmar Ya Al-amr Wa yunha bin nawahi Ayusamma Mukallafan Beri nama mukallaf Karena mukallaf Orang yang diberi beban Sementara kebanyakan Syariat islam Ini pada hakannya Kalau diperhatikan Tidak ada beban Bukan satu beban Buka puasa Makan sahur Nikah Bismillahirrahmanirrahim Ya Kalau mau dikatakan Beban secara mutlak Tidak bisa Kenapa Ini perkara nisbi Ya Terlebih lagi Dari kalangan obat Ahli ibadah Mereka lebih senang puasa Daripada tidak puasa Iya kan Kalau mereka tidak puasa Justru Mereka merasa Kenapa Alamaka Jawab Rasulullah S.A.W Ala'aitum Lawadu'aha Fi haramin Bagaimana pendapatmu Di saat seseorang Meletakkan syahwatnya itu Dalam perkara yang haram Dengan berbuat zina Hakana Alayhi wizerun Bukankah Saya mendapatkan dosa Fakadalik Inilah Demikian pula Sebaliknya Iza wa ba'ah Fil halal Kada lahu Najrut Ada kias Namanya kias Laks Ya Kalau mendatangi Ya Dalam perkara yang haram Ya Dosa Sebaliknya Demikian pula Ya Ya Mendatangi Satu yang halal Maka Tentunya Dia mendapatkan Pahala Fahat Liwujudina Ya Li'an Lianna huwatu Haram Karena itu adalah Persetuan yang Haram Terima kasih Ini dinamakan Ini dinamakan Rumit Rumit dan terpenting Dalam Permasal Kias Itu dibahas Di dalam Kitab-kitab yang berikutnya Tentunya Ya Dan ini adalah Merupakan Sekelumit Tentang Hal-hal yang berkenaan Dengan Kias At-ta'arud At-ta'arud Ta'arud At-ta'arud Lugatan At-ta'abul Watt-amanu' Ta'alud Takabul Takabul Apa istilahnya? Saling berlawanan Tamanuk saling mencegah Nah Adanun Yukabilu Hulan Hadal amru yuqabilu Hadal amru Nah Perkala ini menjadi Lawannya perkala yang lain Nah Baik Wastilahan Adapun secara istilah Ta'kabulu dalilai Adalah saling berhadap-hadapannya dua dalil Saling bertentangan Kontradiksi Dua dalil Bihaitu yukhalifu ahaduhumal akhara Dimana Salah satunya menyelesihi yang lain Ya Ini maksudnya Yang dimaksud dengan Ta'kabulu dalilain Saling kontradiksinya dua dalil Ayy Fi nadharin nadhir Fi nadharil mujtahid Ya Menurut pandangan seorang mujtahid Atau kan menurut pandangan seorang yang memperhatikan Secara zahir Wa illa fafil haqiqa Haa Kullun min indi Allah subhanahu wa ta'ala La yujad fi ikhtilaf Ikhtilaf itu Ta'arut itu Kapan didapatkan Tadkala seorang mengambil dari slide Allah Kalau sekilanya Sesuatu itu berasal dari slide Allah Ya tentunya mereka akan mendapatkan Banyak perselisihan Banyak perpecahan Tapi kalau datangnya dari Allah Dari sunnah Nabi SAW Mandaknya satu Sumbernya satu Rujukannya satu Apa yang datang dari Rasulullah Itu padahkannya datangnya dari Allah Azza wa Jal Sehingga Tidak terdapat Dan tidak mungkin Ada pertentangan Pertentangan terjadi Pada pandangan seorang Ketika dia tidak mampu Memahami Hadis tersebut dengan baik Ya Nah Oleh karena itu Ibn Huzaimah Rahimahullah Ta'ala Beliau Seorang ulema Yang Sangat Pandai Dan memiliki kelebihan Dalam hal Al-Jama' Baina dalilain Beliau mengatakan Datangkanlah Kepada aku Setiap Dalil Yang kalian menganggap Terjadi padanya Ta'arud Maka Insya'Allah Saya akan Menggabungkan Di antara Keduanya Baik Jadi yang dimaksud dengan Ta'arud Ayyfi Nagar Al-Nabur La'fi Hakikat Al-Amr Ya Ta'abulu Dalilain Bihaithu Yukhalifu Ahaduhum Al-Akhar Dimana yang satu Mengisi yang lain Wa'aqsamu Ta'arud Di'arba'dun Jenis-jenis Pertentangan itu Ada empat Macam Al-Qismul Awal Bagian yang pertama Bagian yang pertama Terjadi kontraliksi Antara dua dalil Yang dua-duanya Umum Yang kedua-duanya Umum Dalam hal ini Ada empat Keadaan Dalam hal ini Ada empat Keadaan Awal yang pertama Ayyum Kinal jam Ubaynahuma Nah ini cara yang pertama Ketika ada dua dalil Yang dua-duanya Umum Untuk melihat Mungkin Enggak untuk Dijamak Di antara keduanya Kalau mungkin Maka Itu Menjadi Tareqatun Aula Bihaidu Yahmilu Au Yuhmalu Kullun Minhuma Ala halin Dimana Dibawa Setiap dari Dua dalil Tersebut Kepada Satu keadaan La yunak La yunakidul Akhara Fihat Yang tidak Bertentangan Dengan yang lain Padanya Fahyajibul Jamu Sehingga Wajib Hukumnya Untuk Dijamak Dikelopkan Kumpulkan Dan dibawa Setiap keadaan Pada keadaan Yang sesuai Dhaludalik Permisalannya Kauluhu Ta'ala Linabihi Sallallahu Aleyhi Sallam Allah Menyatakan Pada Nabinya Sallallam Wa Innaka Latahdi Ila Sirat Mustaqim Kau Beli Hidayah Kepada Salah Yang lurus Wa Kauluhu Dan Firmannya Juga Innaka Latahdi Man Ahbabta Kamu Kamu Tidak Bisa Memberi Hidayah Kepada Orang Kamu Cintai Ayat Yang pertama Mengatakan Kamu Membeli Hidayah Yang kedua Mengatakan Kamu Tidak Bisa Memberi Hidayah Hasulat Ta'arud Ya Wah Waka Nah Secara Tahir Kelihatannya Terjadi Kontradiksi Ya Waljam' Ubaynahuma Maka Menjam' Di antara Keduanya Annal Ayat Al-Ulay Yuladu Biha Hidayat Dalala Ila Al-Hak Ayat Yang pertama Maksudnya Apa Hidayat Dalala Wal-Irsyad Hidayah Membelikan Petunjuk Ya Membelikan Bimbingan Ya Seorang Da'i Ketika Mengajak Yang lain Ya Kepada Suratul Mustaqim Namanya Yahdi Ya Seorang Mu'allimul Khair Yang memberikan Pendidikan Pada Yang lain Dengan Kebaikan Namanya Yahdi Tapi Yahdi Bukan dalam Artian Membelikan Taufik Ya Menjadikan Dia itu Mu'min To'at Dan Kota'atan Yang Yang Seperti Yang Dia inginkan Tapi Sekedar Dia memberikan Bimbingan Itu yang Dimaksud Dan Ini Ditetapkan Bagi Rasul Sedangkan Ayat Yang kedua Yang dimaksud Adalah Hidayah Taufik Dalam Artian Menjadikan Mu'min Itu Mu'min Menjadikan Seorang Itu Mu'min Ya Itu Bukan Urusan Kita Masalah Taufik Biadillah Subhanahu Wa Ta'ala Dil'amal Untuk Mengamalkannya Ya Wahadihi Biadillah Ta'ala La Yamlukah Rasul S.A.W. Tidak dimiliki Oleh Rasul Tidak pula Ya Ha Yang lain Fabi Hudahum Uqtadih Hidayah Apa Itu Ha Fabi Hudahum Uqtadih Ha Hidayah Apa Itu Ha Ya Lala Irsyad Fabi Irsyadih Wadalalatih Iqtadih Antah Bi Hidayah Biya Urrusul Ya Fa Antah Taqtadih Bihim Ta'ib Ini Cara Yang Pertama Ya Azani Cara Yang Kedua Fa Ilam Yumkini Jem'u Kalau Tidak Mungkin Dijama Tapi Kita Ngerti Sejarah Tahu Ada Yang Yang Di depan Ada Yang Di belakang Balmuta Akhir Nasir In Ulimat Tarif Fa Yumalu Bidunal Awal Maka Yang Terbelakang Nasnya Itu Itulah Yang Menasahkan Jika Diketahui Sejarahnya Diketahui Mana Awal Mana Akhir Permisalannya Dermat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Puasa Faman Tatawa'a Khairan Fahuwa Khairun Lah Wa Antas Umu Khairun Lakum Barang Siapa Yang Tentang Melakukan Tatawa'a Lupa Kebaikan Itu Adalah Kebaikan Bagi Dia Tapi Kalau Kalian Puasa Lebih Baik Bagi Kalian Ya Fahadihil Ayat Tufidut Takhir Maka Ayat Ini Membelikan Faidah Pilihan Bainal Ita'am Wasiyam Antara Membeli Makan Yaitu Mbayar Fidyah Dan Berpuasa Ma'atarjih Isiyam Walaupun Puasa Itu Jauh Lebih Baik Sebenarnya Inti ayatnya Tidak Disebutkan Disini Yang Menjadi Inti ayat Itu Yaitu Firman Yang Sebelumnya Wa Alalladhi Nayutih Hunahu Vidyatun To'amu Miskin Ya Dan atas orang-orang yang sanggup Yang bisa berpuasa Mereka sanggup berpuasa Tapi Belum Dikenakan Kepada mereka Harus berpuasa Masih ada pilihan Kalau mereka berpuasa Khairun Lakum Tapi Kalau Kalian tidak berpuasa Maka apa Vidyatun To'amu Miskin Membayar Vidya Yaitu Membeli makan Pada Seorang Miskin Sebab Puasa Ini kan Allah Subhanahu Ta'ala Mewajibkan Dengan Periode Ya Sebelum Diwajibkannya Puasa Ramadan Allah Subhanahu Ta'ala Mewajibkan Puasa Asyura Setelah Allah Subhanahu Ta'ala Menurunkan Firman Ya Kutiba Alaikum Siyam Wa Kutiba Alladzina Min Qablikum Wa Allakum Tattakun Ayaman Ma'dudat Maka Diwajibkan Puasa Ramadan Ya Adapun Asyura Menjadi Sunnah Hukumnya Hanya Saja Pada Waktu Itu Orang Orang Yang Mereka Sanggup Untuk Berpuasa Tapi Mereka Tidak Ingin Berpuasa Boleh Tapi Harus Membayar Fidya Beri makan Kalau Tidak Membayar Fidya Harus Berpuasa Nah Lalu Setelah Itu Turun Lagi Firman Allah Subhanahu Ta'ala Faman Syahida Minkum Syahra Falyasum Siapa Diantara Kena Menyaksikan Bulan Ramadan Maka Handaklah Dia Berpuasa Maka Ayat Ini Menasak Ayat Yang Sebelumnya Ya Menghapuskan Ayat Yang Sebelumnya Nah Sehingga Orang Yang Memiliki Kemampuan Berpuasa Harus Berpuasa Tidak Ada Pilihan Kecuali Halus Berpuasa Cuman Pada Waktu Itu Sempat Ada Teshid Sempat Dikeraskan Hukumnya Bahwa Bagi Siapa Yang Telah Memasuki Buka Puasa Ya Lalu Kemudian Dia Tertidur Naam Maka Di saat Dia bangun Tidak Lagi Boleh Makan Tidak Boleh Minum Tidak Boleh Bersetubu Ya Sampai Kapan Sampai Terbesoknya Sampai Terbenam Matahari Hukuman Siapa Suruh Tidur Nah Sebagian Para Sahabat Mereka Bekerja Siang Hari Ya kan Termasuk Yang terkena Hukuman Ini Faiz bin Sir Malam Sorry Capek Dari Bekerjaan Kemudian Ketika Tiba Waktu Iftar Datang Ke rumah Ada Enggak Yang Bisa Dimakan Belum Tak Ada Subhanallah Hayat Sahabat Ikhwan Mungkin Kalau Subhanallah Kesabaran Mereka Tidak Tidak Ada Bantingannya Dengan Kesabaran Orang Orang Setelah Mereka Tidak Ada Makanan Coba Bayangkan Ya Dia pulang Dari kerja Capek Puasa Istri Tidak Sediakan Makanan Perang Itu Perang Dunia Nah Terus Saya akan keluar Mencarikan Setiba Istrinya Di rumah Bawa Makanan Soalnya Tidur Ya Maib Rugi Betul Kamu Nah Tidak Boleh Makan Tidak Boleh Minum Tidak Boleh Bergaul Besoknya Pingsanlah Dia Lalu Setelah Itu Turun Ya Ini Datang Syarat Yang Berikutnya Allah Subhanallah Berikan Mudah Nah Nah Waktu itu Ada Pilihan Ita'am Atau Puasa Makan Berikan Faidah Diharuskannya Berpuasa Adaan Ya Itu Ada Ya Ini Bukan Qobo Ada Itu Dalam Berarti Dilaksanakan Dan Bukan Qobo Pada Waktunya Fihak Gairil Marid Wal Musafir Selain Orang Yang Sakit Dan Musafir Wakobo An Fihaktihima Sedangkan Qobo Pada Haknya Orang Yang Sakit Dan Orang Yang Musafir Nah Adalah Seorang Yang Sakit Yang Khawatirkan Akan Semakin Memperparah Sakitnya Atau Memperlambat Kesembuhan Sakitnya Maka Dalam Ini Dia Diberikan Duk So Untuk Buka Ada Perkatan Sebagian Dari Ulama Usselef Memutlakan Sakit Sakit Apa Saja Jadi Kalau Orang Sakit Gigi Boleh Sakit Kepala Boleh Kalau Sakit Hati Nah Eh Kalau Sakit Hati Semud Itu bisa Buka Puasa Terus Nanti Tiap Hari Sakit Hati Nah Ini Marat Marat Jismi Maksudnya Ya Sakit Jismi Yang Itu yang Dipegang oleh Zahiri Mahazm Sakit Apa Saja Tidak Boleh Puasa Musafir Tidak Boleh Puasa Haram Hukumnya Puasa Kenapa Dalilnya Dalilnya Ini Sudah Dalam Kalian Disarah Sekian Banyak Dalil Datang Rasulullah Puasa Bulan Ramadhan Mereka Safar Hadis Hamzah Bin Amr Al-Aslami Hadis Habis Sayyid Al-Khudri Hadis Jabir Jokan Bahwa Mereka Berpuasa Taib Lakin Lakin Hamuta Akhiratun Adil Ula Fatakun Nasih Khotan Akan Tetapi Ayat Yang kedua Ini Itu Di belakang Terbelakang Dari Ayat Yang pertama Sehingga Dia yang Menasah Dia yang Menghapus Ayat Yang sebelumnya Kama Yadullu Ala Thalika Hadis Salamat Ibn Al-Aqwa Sebagaimana Ditujukan Hadis Salamat Ibn Al-Aqwa Al-Thabit Fis Sahihain Waghairihima Yang Thabit Dalam Sahih Bukhari Muslim Dan Selainnya Walhasil Jumhur Para Sahabah Menyatakan Ayat Wa'ala Al-Ladhi Na Yutihkuna Fidratun Ta'am Miskin Ini Ayat Yang Mansuha Sudah Terhapus Hukumnya Ya Kalama Ibn Al-Aqwa Dari Abdullah Bin Umar Dalam Rakyat Bukhari Sebutkan Haddathani Ashab Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Dari Para Sahabat Nabi Yang Menyelisi Dalam Permasalah Ini Adalah Abdullah Ibn Abbas Radhi Allah Ta'ala Umar Yang Mengatakan Ayat Ini Tidak Mansuha Akan Tetapi Ayat Ini Dibawa Kepada Al-Syeikh Al-Kabir Wal-Ajuz Kalau Mereka Tidak Mampu Lagi Untuk Berpuasa Untuk Memberi Makan Fidyah Untuk Seorang Miskin Nah Yang Rajah Adalah Pendapat Jumhur Dari Kalian Para Ulama Sehingga Abdullah Ibn Abbas Radhi Allah Ta'ala Bahkan Mengumumkan Bukan Bukan Hanya Sheikh Al-Kabir Tapi Juga Termasuk Padanya Hamil Wal-Murdu'i Wanita Hamil Dan wanita Yang Menyusui Apabila Keduanya Khawatir Di saat Mereka Berpuasa Akan Memudaratkan Janin Atau Anak Yang Mereka Susui 6 Yang Tumih Ya Yang Ketiga Fa'in Lam Yuhlam Tarih Kalau Tidak Diketahui Secara Umila Birwajih Maka Yang Diamalkan Adalah Yang Merajih Jika Disana Ada Yang Merajihkan Ya Jenis-jenis Terjihad Banyak Ya Berbagai Macam Ya Misalnya Sabdanya Rasulullah Rasulullah Sallam Man Mas Dha'karahu Falyatawadda Wasu'ilah Sallam Anir Rajul Yamasu Dha'karahu A'alayhi Lwudhu Kuala La Innama Hua Bidu'atun Minka Ya Hadis yang pertama Menyatakan Batal Wudhu Seorang Yang Menyentuh Maluan Hadis yang kedua Menyatakan Kenapa Bahwa Secara Menunjukkan Tidak Batalnya Seorang Menyentuh Kemaluan Karena Itu Bagian Dari Tubuhmu Fayur Rajahul Awal Maka Mereka Yang Menempuh Masalik Tarjih Pentarjihan Di dalam Dua Lewat Ini Mereka Merojihkan Yang pertama Kenapa Liannahu Ahwat Pertama Karena Itu Lebih Berhati-hati Ya Iya kan Mana yang Lebih Berhati-hati 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 Ahwat Kedua Wali'annahu Akhtaru Turukan Ya Karena Itu Lebih Banyak Jalannya Yang pertama Busrah Yang ketiga Yang Mensahihkannya Lebih Banyak Ya Jadi yang pertama Lebih Ahwat Sedangkan Hadis Bila'at Meningkah Ya Lebih Ya Ini Tidak Ihtiat Yang kedua Akhtaru Turukan Sedangkan Hadis Tolak Jalannya Sedikit Yang ketiga Wa Musahihuhu Akhtar Yang Mensahihkannya Lebih Banyak Sedangkan Hadis Tolak Ada Yang Mensahihkan Ada Tapi Ada Pula Yang Menda'ifkan Seperti Abu Zura'ah Abu Hatim Nah Yang Keempat Wa li'annahu Naqilun Anil Asli Karena Yang Pertama Itu Hukumnya Berpindah Dari Hukum Asal Fafihi Ziyadatu Ilm Sehingga Ada Tambahan Ilmu Kalau Yang Hadis Yang kedua Kan Tidak Ada Tambahan Ilmu Itu Bagian Dari Tubuh Mu Dan Asal Hukumnya Tidak Membatalkan Sedangkan Yang pertama Itu Berpindah Dari Asal Sedangkan Yang memindahkan Dari Asal Lebih Kuat Daripada Yang Al-Baqi Al-Asal Nah Nah Ini Khawani Fitin Azakumullah Ditempuh Maslak Ini Di saat Kapan Hah Kapan Kapan Ketika Tidak Memungkinkan Untuk Di Jamah Ya Nah Bukan berarti Syekh Menurut Temin Merajikan Permasalahan Karena Beliau Sediri Dalam Permasalahan Ini Lebih Merajikan Al-Jama' Ya Keduanya Beliau Menyatakan Hukumnya Mekruh Nah Tempan Dan Tidak Sampai Membatalkan Wudu Fa'illab Yujad Ya Merajih Wajabat Tawakuf Kalau Tidak Didapatkan Yang Merajihkan Maka Ya Sudah Tawakuf Walayu Jadulahu Mitalum Sahih Dan Tidak Ada Misal Yang Sahih Dalam Masalah Tawakuf Itu kan Sifatnya Sebagian Tawakuf Sebagian Yang Lain Ada Makhruh Nah Dan Kitab-kitab Yang Membahas Permasalahan Permasalahan Ta'arud Ini Seperti Kitabnya Ibn Qutaybah Ta'wil Muhtalaf Al-Hadid Ya Jadi Kita cukupkan Sampai Disini Tawakuf Tawakuf Tawakuf